Alhamdulillah Apa ini jazaan Saking arah-arah Baba Leseh Apa ini jazaan Saking arah-arah Baba Leseh Ma utawi opo Hua utawi iya ma Iku fatih Ambuka akan Allahu Ima Alakulubihim Mingatase Piro-piro atine Ia amilin Fito'atihi In dalam nabakti Dining Allah Wa malan Berkarahu wa utawi iya ma Huwa utawi Allah Man abadahu Li syai'in Yarjuhu minhu Awliyadfa'a bita'atihi Wurudal'ukubati'anhu Fama koma bihaqi Awsofihi Man utawi sopok Uwong iku abadah Ibadah Ia si man hu'ing Allah Li syai'in Karana Sewiji-wiji Yarjuhari Ngarepakan Yarjuhu Kangarepakan Ia si abdu Eh pun Yarjuhu Ngarepakan Hu In Ia si Sopo Allah Min Yarjuhu Ngarepakan Allahu In Ia abdu Min Hu Saking Allah Awliyadba'atah Wa Karana Nolak Allah Bito'atihi Kalawan Ngabaktini Ia si abdu Wurudal'ukubati'ing Tekani Sikzaan Anhu Saking Allah Fama koma Maka Orang Ngalakoni Ia si abdu Bihaqi Awsofihi Kelawan Biha 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 Allah Biha Baalala Zahi Jadi Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mas tu di'afi ghaibisara iri, zoharuh fi syahadatir zawahir. Ini masih membicarakan tentang tandanya orang yang memang niat melaksanakan segala sesuatu itu untuk usul kepada Allah. Kan di bawah dikatakan bahwa ilmu tasawuf itu sebagai asal dari seluruh ilmu. Betul tidak? Waktu dia lama badi. Sehingga belajar ilmu apapun kita, goalnya itu adalah untuk usul kepada Allah. Jadi belajarlah ilmu nahuwi yang didasari dengan tasawuf. Soruf juga dasarnya adalah supaya memang dari mulai pertama kita belajar ilmu itu sudah dikaitkan kepada Allah. Jadi sudah mendapatkan pertolongan dari Allah sejak kita mulai. Maka insya Allah goalnya juga adalah kepada Allah. Sehingga saat kita memulai apapun, memulai salik, memulai suluh kita, perjalanan ruh kita, pengolahan diri kita yang diawali dengan tasawuf atau diawali dengan talqin seperti kemarin kita. Maka akan asyarakat fil midaya, mendapatkan cahaya dari awal, mendapatkan bimbingan dari awal. Sehingga perjalanan kita tidak akan sesat. Karena memang sudah ada yang membimbing sejak awal. Ada orang yang kadang-kadang datang kepada saya atau kepada kami di sini. Waktu pertama dia memulai bisnisnya, dia tidak belajar tasawuf. Tapi pas sudah bisnisnya mulai hancur, baru dia memakai tasawuf. Pada dasarnya kalau kita pakai hikam, awal dia start memulai bisnisnya itu, itu belum awal. Itu masih coba-coba saja. Jadi kalau ada orang belajar ngaji dari awalnya tidak pakai tasawuf, lalu tiba-tiba sudah jadi kiai belajar tasawuf. Pada dasarnya bidayahnya itu di situ, pas dia mendapatkan talqin itu. Jadi pas dia mendapatkan ijazah toriko, apapun toriko-nya, sebenarnya itulah start dia. Mendapatkan, mendapatkan bimbingan, mendapatkan cahaya. Sehingga karena kita belajar segala sesuatu ditembuskan kepada Allah. Sehingga tubuh kita juga jadi transparan. Transparan teku maha. Apa yang kita sembunyikan di dalam itu yang akan tercermin di luar. Di sini dikatakan maha, segala sesuatu. Ustudi a' yang disimpan. Fi'lwai disaro'ir di dalam samarnya, di dalam diri kita, siri kita. Akan zoharo fi syawahidir zohahir. Akan zohir pada perilaku zohir kita. Jadi apa yang disembunyikan di dalam hati, itu akan tercermin pada perilaku kita. Apa yang disembunyikan di dalam apa? Akan tercermin dalam rahi kita. Walaupun kelihatannya orangnya sopan, Di kepala apelnya, Di mana ada bangsa apelnya. Ya tetap aja ketium dalamnya apa. Sepandai-pandainya orang menutupi bangkai, Pasti akan tercium juga. Jadi bukan berarti orang tasawuf itu orang yang tahu isi hati orang lain. Tidak. Karena keedahnya menunjukkan sesuatu yang disimpan di dalam, Itu akan dimunculkan dalam perilaku sehari-hari. Itu. Makanya baik-baiklah menyimpan sesuatu di dalam. Makanya perbaikilah kolbu kita. Karena dengan memperbaiki kolbu, Zohir akan terbawa baik. Itu loh kenapa. Fokusnya tasawuf itu dalam memperbaiki kolbu. Af'alul kulub. Kita terbawa baik-baiklah itu apa namanya, Mabade gitu. Karena akan kita temukan disini. Coba kalau kita tidak belajar dulu Mabade. Mungkin yang disebut belajar tasawuf adalah jadi gaya-gayaan. Jadi sok tasawuf, jadi sok suci. Sok suci itu yang di dalamnya sok. Di luarnya suci. Tetap aja nanti yang ketahuan yang kemana-nya. Sok nanti ya. Itulah. Ya. Substansinya adalah Zohir sebagai gambaran batin. Intinya ustudi'ah disimpan asaro'ir batinnya al-zawahir dohir. Masalah. Seorang salik sering merasa sudah baik batinnya. Padahal orang lain melihat keburukan dohirnya. Ia sulit dinasihati karena merasa sudah besar. Merasa sudah benar. Besar apa benar? Ya. Sudah benar begini sebenarnya. Ini adalah jebakan tasawuf. Karena kebanyakan orang-orang sufi itu menggali dirinya sendiri. Mengistihah diri nanti di depan. Uzelah. Bahwa dengan belajar zikir itu berasa sudah benar. Merasa sudah baik. Rasaan mah berasaan kita sudah sesuai dengan bimbingan guru. Sudah bertarikat yang mu'atawara. Memiliki mursyid kamil-mukamil. Mengamalkan. Merasa sudah benar. Makanya lebih baik benar merasa daripada merasa. Seperti itu. Makanya saya katakan. Dari awal. Benar itu harus. Kita harus. Benar. Tapi jangan mengaku. Benar. Apalagi mengaku paling. Asa enggak sih ucapkan. Kita itu harus. Baik. Tapi enggak boleh merasa. Baik. Apalagi merasa paling. Baik. Belajar tasawuf itu benar. Cuman jangan merasa. Apalagi merasa paling. Sulit dinasehati. Karena merasa ini. Ini penting. Jero. Urang mahal. Luar makema. Yee. Pak. Apa yang Anda tanam di dalam. Itu yang akan tumbuh keluar. Benar tuh. Di tanah kita nanam jagung. Besok tumbuh apa? Mau di tanah. Nanam jagung. Dan besok tumbuh jadi singkong. Enggak mungkin itu. Jadi apapun yang kita tanam di dalam. Itu harus ditumbuhkan keluar. Di dalam tanbihnya guru agung. Pangasabah sepuh. Angur buktikan. Angur buktikan. Kehadean sena medaltina. Di dalamnya suci. Di luarnya jadi hadek. Tapi kalau belajar zikirnya merah. Asobiah. Merasa paling benar. Sehingga. Bapak nanam apa di dalamnya? Jangan-jangan benihnya sudah benar. Tapi cara menanam yang kurang baik. Kok keluarnya jadi begitu belajar tasawuf? Belajar zikir? Apalagi menyalahkan murid orang lain. Kan ada di tanbih. Terus kok tanbihnya enggak dipakai. Jadi apa yang sedang kita bina di dalam. Itu yang akan muncul keluar. Makanya lebih baik menurut kita salah. Tapi menurut orang lain benar. Menurut kita? Asapang salah nawe hirup te. Cek patur? Benar. Daripada asapang benar nawe hirup te. Cek patur? Nah itu repot itu. Wah. Jangan kok. Jangan ikuti pandangan orang lain. Orang lain itu enggak berilmu. Mereka enggak bertasawuf. Wee kehulau. Kita harusnya bercermin. Ini kok orang lain nyalahin kita. Kesalahan kita di mana? Eh tak di kirna tarik-tarik te. Aturlah suaranya. Lain. 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 Eh. Kumahai. Itu belajar tasawuf itu jadi gitu. Ini saudara yang sedang terjadi hari ini di kalangan tarika. Harusnya memperbenar, memperbaiki kesalahan. Memperbaiki kolbu. Kok jadi kolbunya merasa paling baik. Ayah salin? Baik. Bisa dipahami semua bisa? Ya. Perbaiki dalam kita. Perbaiki. Banyak merenung lah. Banyak bercermin. Ini lalu disalahkan ku batur. Nama kuat. Wah. Orang tinggal ihelah. Kesalahan orang neblah mana. Itu. Ngalih pak. Si Aang. Pakai peci. Cek bapak-bapak benar salah. Cek wikma benar. Harusnya saya berterima kasih tidak kalau ada yang menasihati peci saya. Harus berterima kasih. Karena ada yang memperbaiki. Ada orang naik ke meja. Naik lain ke meja ke. Karena meja. Naik ke meja. Ada orang naik ke atas meja. Terus dia mau jatuh. Ada orang yang memegang. Harusnya dia berterima kasih atau marah. Jadi kalau ada orang yang marah kepada kita. Membenci karena perilaku kita. Harusnya kita berterima kasih atau marah. Terus pas ditulungan. Kira-kira itu orang waras atau tidak. Sadarlah. Kalau kita tidak mau dinasihat orang lain. Bahwa kita itu sedang tidak waras. Gelok. Baik lanjut. Syatani. Bainamai yastadillu bihi. Awa yastadillu alaihi. Al-mustadillu bihi. Arafal haqqa li ahlihi. Fa'azbatal amra. Min wujud di aslihi. Wa'al istidlalu alaihi. Man adimal usula ilaihi. Wa'illah. Fa'amata gho'bah hatta yastadillu alaihi. Wa'amata ba'udah hatta takunal atharu. Hiyah. Allati tu'usila ilaihi. Syatani. Orang itu terbagi dua. Di dalam tasawuh. Di dalam perjalanan ruh kepada Allah itu. Orang terbagi. Satu. May yastadillu bihi. Orang yang dimohon bimbingan kepadanya. Orang. Yang dimohon bimbingan. Kepadanya. Jelma. Nuh dipenta bingga bingbing. Berarti mur. Mursyid. Mursyid. Gitu. Ayah lah. Salikir. Ada orang yang sudah sampai kepada Allah. Wasilir. Orang yang sudah sampai kepada Allah. Di sini bahasanya. Mustadallun bihi. Orang yang masih belajar melakukan perjalanan. Bahasa di sini. Mustadallun alaihi. Jadi terbagi berapa? Dua. Ada mustadallun bihi. Ada mustadallun alaihi. Al mustadallubihi. Orang yang sudah diminta bimbingan. Diminta bimbingan. Orang yang membimbing orang lain itu. Adalah. Aropal haqqo li ahlihi. Dia ma'rifat kepada Allah. Li ahlihi bagi ahlinya. Fa'az batal amroh. Dia menetapkan sesuatu. Min wujudi aslihi. Melihat dari wujud aslinya. Seorang yang sudah sampai kepada Allah. Maka dia akan melihat segala sesuatu. Melalui kacamata Allah. Melalui cara pandang Allah. Nanti-nanti kita contohkan nanti. Wal istidlalu alaihi. Sedangkan orang yang masih mencari bimbingan. Atau salik. Man adimal wusula ilaihi. Dia belum sampai kepada Allah. Wa illa. Terus kalau belum sampai bagaimana? Fa'amata goba kadang-kadang hilang bimbingannya. Hatta yastadilu alaihi. Sehingga dia memohon bimbingan. Wa matabak udah kadang-kadang dia jauh dari aturan. Hatta takunal asaru. Sehingga makhluk ini. Hia'allati tuwusila ilaihi. Itulah yang membuat dia masuk lagi pada bimbingan. Ini jadi panjang bahasanya. Karena pakai istilah lain. Jadi agak berat ke kepala kitanya. Jadi karena pakai istilah lain. Ginilah. Pak. Ini ada adik-adik nih. Anak-anak santri nih. Yang dari Nagrog. Yang masih bujangan-bujangan ini. Kalian tahu enggak susahnya jadi orang tua? Hah? Hah? Suka dapat kiriman uang? Suka. Kalau telat dikirim. Kesel enggak? Uh kesel. Marah enggak? Eh ditagih sama Mang Nasir kekamunya. Malu enggak? Malu. Terus sekarang ada yang sudah punya anak. Ini cucu. Ini yang sudah. Sudah muda. Mudanya sudah. Tahu enggak anak kita itu butuh uang? Tahu. Tapi enggak. Hei sih dengan duit. Sehingga kita pas butuh uang. Terus datang ke orang tua kita. Kira-kira kita bisa merasakan tidak. Sekarang bagaimana dulu orang tua kita susahin jadi uang. Ini karena belum sampai. Belum punya anak. Jadi belum tahu menghargai orang tua. Ini yang sudah punya anak sekarang. Jadi tahu bagaimana caranya menghormat orang. Karena sudah sampai. Sehingga melihat sesuatu. Budak menggampangkan. Atau Pak. Timbang ke duit 500 ribu. Ini hei sih. Yang mengantaran Pak. Cik kolot. Eh. Goblog. Saya ingkir boga. Saya ingkir boga. Budak kumahat. Tapi kan kadang-kadang anak itu enggak ngerti. Malah nangis. Cik bapak nanti. Sok. Jadi tika dua emir. Saya ingkir boga. Budak kumahat. Betul Pak. Itu kalau dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang dalam bidang pacaran. Nah. Kayaklah ya. Tengok ke iya-iya sih. Nah. Adek-adeku. Anak-anak Zainian. Yang masih bujangan. Cari perempuan itu yang bagaimana? Cantik. Pak. Bapak-bapak yang sudah menikah. Pada akhirnya yang berguna itu. Yang cantik atau yang baik? Tuh. Beda cara pandangnya. Iya. Ari itu mana yang anugelis. Mencari yang cantik. Karena memang belum tahu susahnya hidup. Kalau ini kan yang cantik itu rata-rata bermasalah Pak. Iya. Yang kau bilang menawan isinya sama saja. Limpa, usus, paru, dan empedung. Yang kau bilang cantik. Itu karena kau belum punya masalah. Yang kau bilang ganteng. Karena kau belum tahu marahnya. Dari senyawa goreng adat. Menuh ganteng. Dari gunas. Senyawa anugelis. Baran radung. Teresat. Pada akhirnya yang dicari yang baik. Karena ternyata wajah yang cantik itu. Kalau malam itu dimatikan lampunya juga. Mana anugelisnya itu mana. Dari pareman lampu nama. Bodas. Dari pareman lampu nama. Betul? Nah gitu. Tanya kena kan doang sekali. Kenaon sih bapak orang tersatujuhkan itu. Kasep. Bapakmu sudah tahu. Yang ganteng itu kayak gimana. Atau mungkin bapakmu ganteng. Jadi dia tahu. Ainggi kan. Tenggir loh. Begitu. Sekarang dalam bimbingan kepada Allah. Ada orang yang mustadal lumbihi. Dia sudah meniti suluk. Sampai Allah naikkan makongnya. Padahal asbab atau salib. Menuju usul atau tajrib. Sehingga dia mampu memandang orang lain dengan cara pandang Allah. Kelihatan ada orang kumuh, kusut, jelek, bau. Mungkin kita benci. Tapi dia itu anak kita. Ijit atauannya apa? Buruk, patut, rupa, gelo. Anak ahim. Cek bapak nama si Kasep. Si Raja. Nah jangan si Gabernu. Eh cek bapak nama si Gelis. Si Neng. Betul? Kenapa? Karena cara pandangnya sebagai orang tua. Begitu juga orang-orang yang sudah usul kepada Allah. Cara memandangnya dengan cara pandang Allah. Yang mulia dihadapan Allah. Apa yang kaya atau yang miskin? Tidak. Inna akramakum indallahi atkakum. Sehingga mempunis orang lain. Kalau orang sudah usul kepada Allah. Melihat orang-orang yang nakal itu. Dia menangis. Karena orang-orang yang nakal itu. Bukan salah orangnya. Tapi salah tempat dan mengolahnya. Maka tidak ada itu murid yang tidak baik. Yang ada adalah belum bertemu dengan guru yang baik. Gitu. Makanya yang saya sampaikan di bawah. Orang ketemu dengan guru agung pangerseh abah. Abah. Saya sama gelo. Hidup tergelo. Saya kasih. Nuh gelo. Ngaku gelo. Maserah damang. Saya. Ngomong pake jengur. Kau ngga punya gelo. Nah tuh. Burung cuma di aku. Surup kain nyamperkan. Seperti itu. Itu orang yang sudah sampai kepada Allah. Atau yustadalu bihi. Kalau yustadal alih. Dia masih merabah-rabah. Mencari. Bagaimana cara bisa sampai kepada Allah. Mencari rasa. Sehingga jatuh lagi. Bangun lagi. Jatuh lagi. Sehingga yang kelihatan orang baik. Orang baik itu punya cerita dulunya. Si Aang yang kata orang sekarang ajangan itu bukan orang baik sebenarnya. Dulu. Apalagi. Bukan hal yang harus dibanggakan lah. Tapi hal yang harus disesari. Saya bukan orang baik. Tuh sekarang disebut baik karena Allah. Maha pintar dalam menutupi aib-aib saya saja. Dan kalau kita melihat sekarang orang yang buruk. Jangan diponis. Karena orang yang jelek itu punya harapan. Tinggal orang itu mau tidak jadi yustadalu adek. Mencari orang yang membimbingnya. Lalu mengikuti bimbingannya. Eh saya mau tanya. Tahu sampah atau tidak? Berharga tidak sampah. Sampah? Tidak. Apa bedanya? Sampah dengan bahan baku daur ulang. Ayo. Saya tuh jawab. Ipan itu nanya. Saya benar-benar. Cuma berkata speaker. Apa bedanya? Sampah dengan bahan baku daur ulang. Sama. Beda. Cuma karena kami beda. Dan saya tidak melihat persamaannya. Perbedaannya. Sampah tidak bisa dipakai. Bahan baku daur ulang bisa dipakai. Oke. Dan apa lagi? Sampah tidak ada harganya. Bahan baku daur ulang. Ada harganya. Mau lagi di cokotanku pemulung. Kehadaan ya wargaan mah. Kalau kena-kena. Ada kehennya maaf. Mang kenawan pemulungan. Ah isang. Ada wargaan. Ada harganya. Makanya mau juga. Dulu ketua PCNU Karawang itu. Itu kan. Apa namanya itu? Pengapul pemulung. Apa bedanya? Tempat. Saat plastik ember belah. Emer belah lain di para kudatnya? Saat ember belah itu ada di bak sampah. Ada harganya tidak? Tidak. Nak banyak sampah. Tapi saat ember belah itu diambil oleh pemulung. Dipindahkan ke gudangnya. Ada harganya tidak? Begitupun kita hadirin. Kalau kita sekarang diamnya di tempat sampah. Klub. Diskoti. Hostage. Tempat dugem. Ya sampah. Tapi kuasa Allah. Allah memindahkan sampah-sampah seperti saya ini. Ketempat yang mulia seperti ini. Jadi kita adalah bahan baku daur. Ulang. Makanya kita belajar menjadi yastadilu alaihi. Mencari siapa yang akan membimbing kita. Atau memang jadi yustad al-bihur. Kita cari yastadilu al-bihur. Sehingga menunjukkan kita. Kita cari pemulung. Pemulung yang menyelamatkan kita dari tempat. Sampah menuju bahan baku. Pindah saja sudah ada harganya. Betul? Apalagi kita olah. Amulki, malakut, jabarut, lahut, dasar, kolbu, puan, sirri, jismani, nurani, sultani, kursi. Jadilah barang yang berharga. Siapa yang tidak kenal dengan Sidina Umar bin Khattab. Radiyallahu. Waitama sampah gerot pun. Sampai terkenal jalan di depan rumah Umar itu bersih. Karena tidak pernah dilewati orang. Karena kalau ada yang lewat, putus kepalanya. Sadis no preman jahadi atuknya. Tapi saat masuk hidayah ke dalam hatinya. Sehingga dia jadi yustadallu alaihi. Datang kepada Rasulullah sebagai yustadallu bihi. Ditunjukkan, diterangi kolbunya. Dengan asar kerasulan. Sehingga dia menjadi sahabat kunafa ur-rasirin. Yang pasti masuk surga. Betul? Saya mau tanya, Sidina Umar itu Nabi bukan? Rasul bukan? Kita ini Nabi bukan? Rasul bukan? Ayo. Daur ulang diri kita. Sudah, kita sudah dapat. Ceritanya Alhamdulillah. Kita itu sebagai yustadallu alaihi. Sehingga dia harus. Mata goba hata yustadillu alaihi. Saat dia sama, ngacau, ngacapruh. Dia mencari siapa yang membimbing. Wa matabak udah saat dia jauh dari bimbingan. Hatta takunal asar huhi alat itu usilah ini. Seperti aurat, zikir. Itulah yang membawa dia kembali ke jalan Allah. Siap daur ulang, siap? Jadi kita ini ember butut semua, betul? Entah, dibuang disebut ember butut. Kita ini bahan baku daur ulang bukan? Ada harganya, ada? Alhamdulillah. Cukup sampai disitu tidak? Mari kita olah diri kita. Amin. Perbedaan yang mencolok dalam perjalanan menuju Allah. Antara orang yang masih merabah-rabah melalui alam. Dan orang yang sudah tembus. Kalimat intinya adalah yustadallu bihi. Orang yang sudah usul dalam ma'rifat. Telah dipandu oleh Allah. Dan yustadallu alaihi. Orang yang masih merabah-rabah petunjuk melalui alam. Abah Haji ah. Guru saya ini. Abah Haji Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah. Sering terjadi yang mengalami seorang salik. Mana itu? Sering terjadi. Oh, pada tahap awal. Bismillah, Pak. Dua syarapan, dua syarapan. Ya, di belakang, Pak. Pada tahap awal, salik harus yustadillu alaihi. Mencari petunjuk dari alam menuju Allah untuk mencapai yustadillu bihi. Dipandu oleh Allah. Terkadang salik tergesa-gesa ingin yustadillu bihi. Tidak tekun dalam yustadillu alaihi. Yastadillu alaihi. Aduh, kalau diterapkan di suri alaihi saat ini. Ini banyak orang sekarang yang ingin cepat jadi yustadillu bihi gitu. Allah sampai jadi badal talqin lah. Jadi ahafal lah. Padahal gak perlu begitu, mas bro. Cukup lakukan saja amalia kita. Terus. Tanpa harus berpikir menjadi yustadillu bihi. Yustadillu bihi, gak usah. Itu yang lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. Amalkan sebaik-baiknya. Amalkan. Apa susahnya? Hehehe. Napsu itu ya. Aduh, masa kan di kalangan begitu masih ada nafsunya? Eh, di surga juga ada setannya. Betul tidak? Di surga ada setannya ada? Jadi yang mengganggu sitihawa itu Nabi Adam atau setan? Aduh, setan. Dikait, segera dipuntun. Aduh, saya tanya. Hati-hati. Wah, karena kamu bukan bagian talqin aja. Bukan apa-apa. Murid aja gak tahu benar-benar gak tahu enggak. Tapi setidak-tidaknya saat kita tidak baik, Bukan berarti kita tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ayo. Kita olah diri kita sebaik-baiknya. Ingat. Ada gula. Ada semut. Enak ya? Istilahnya. Ada gula. Kalau ingin dikerubuti semut. Harus jadi? Kamu gula? Bukan. Seribu kali ngaku gula. Eh, tahu sih Rumanung ada keretan. Ya, palingnya semut-semut yang tertibu itulah. Ini yang karena gula. Lama-kelamaan kan pada geser juga. Dan harus ingat. Proses jadi gula itu mudah atau susah? Gula. Gula kau. Ini apa? Bimiti. Ini apa? Ini apa? Tung-tung. Jadap. Atau nyadap karana. Bahaya. Nyari dulu pohon apa? Kawung. Aren. Setiap aren sudah bisa disadap atau belum? Belum. Cari yang sudah apa? Nungus naon coba. Nungus ayah buahan. Ayah carulukan. Terus naik ke atas. Dipotong apanya? Kemang naon. Kemang caruluk nanti dipotong. Memang dipotong di naon. Di tingur. Memiti neangan sigai. Neangan jampe. Hantu caruluk. Atau jangan ada. Naik. Neangan sigai. Itu beda. Khusus Taraje untuk naik. Itu disebutnya apa? Sigai. Karena dia tunggal naiknya. Jadi tidak boleh dua bing-bingan untuk menjadi gula itu. Karena itu. Harus satu bing-bingan. Harus satu bing-bingan. Kalau di tingur. Tung. 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 Terus. Setelah di tingur. Baru dipotong. Srek. Pasang lodong na. Celak. Celak. Setete. Setete. Ya kan ngaji kos lodong. Datang naik hiji. Ibu hiji buru lo. Santri lodong. Baik. Setelah itu. Di bawah. Kutukang naonata. Nyadap naik di bawah. Air apanya itu. Air arena. Air gula. Lahang. Lahang. Arena itu. Terus di apa? Di naon. Di pasang. Di tahur. Sementara atau lama? Wah lama. Kudusuluh. Sementara yang bisa kebunen. Wah. Sementara. Di tahur. Di antep kan atau diputer-puter? Diki. Terus. Jadi. Nauan. 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 Wadang. 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 Wadang mulai liket. Terus. Etatnya dua lodong. Aduh. Lila. Setelah dibakar. Habis-habisan. Pertama. Ngambil ilmunya. Setete. 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 Betul? Dari pesantren ini. Setete. Setete. Terus. Udah gitu. Dibakar. Di kehidupan sehari-hari. Dicarekan RT. T. Lurah teak. Hadisif nilu ngadat. Mitoha nilu ngemuk. Iya. Pemajikan ngetang ngesan. Panas. Sampai. Terus. Di olah. Sampai berubah warnanya. Hidup pedih. Hidup susah. Terus. Sampai liket-liket. Jadilah. Mulai jadi. Nggak gula. Baru dimasukkan. Kenapa-napa. Karena wadah. Eh. Pas sudah masuk ke kopi. Yang disebut enak itu. Gulanya kopinya. Kopi. Itu. Ada gula. Lihat proses jadi apa. Baru nanti kita dapat apa. Sembut. Iya mah coba. Ngalalahan. Hinteng. Masantren. Hinteng. Ngajih. Hayang-hayang sebut. Boa. Enggak. Amang. Amang. Amang gulasan. Ya. Ingin jadi. Yustadal lubihi. Atau mayastadil lubihi. Orang yang membimbing orang lain. Kehul. Amang ini gimana. Prosesnya bagaimana. Bisa dipahami pak. Guys lah. Bagi kita para salikin ini. Jangan-jangan. Jangan dulu berpikir ke sana lah. Apalagi ingin pindah makom. Ngaku-ngaku. Atau apalagi. Udah lah. Mari kita terus. Semangat yang. Kerja. Kerja. Pasra terus. Melakukan perjalanan. Menuju. Allah. Ya salik. Amin. Orang pake ilmu itu. Ilmu tukang sepeda. Bara tuh. Pak jangan ini. Pernah naik sepeda. Kalau gak mau jatuh harus apa? Gak bose. Kalau berhenti. Jatuh. Ya. Jadi kalau kita berhenti berpikir. Jatuh. Tukang ikir. Gak bose. Atau seperti tukang ikan. Tukang lauk. Oh. Lauk. Oh. Sini suka ada dulu. Mau. Ternyata. Tenggungan lauk. Karabana. Gedingan. Luletik. Ya. Lauk. Lanteng. Jair. Sarang. Nih. Lakang. Cingatumang. Ainkir. Ngawang. Tenggajedok. Lampun. Gajedok. Faih. Kang lauk. Maka. Mereka mau. Maju. Kiyah. Renau. Kiyah. Bisi. Faih. Kita juga begitu. Melakukan apapun. Dikira aja. Terus. Lampun. Dek. Faih. Siap? Ya. Bagi orang yang sudah sampai kepada Allah. Cari tanah. Orang tinggal setepi. Tenggak. Cari tanah. Atau. Hareng-hareng. Cari tanah. Kade. Beres. Lampun. Langsung agak ya. Maksud. Hmm. Abditos. Jadi. Wasilu. Nilai. Hmm. Lengen. Dibikinan. Kapat. Ngarat. Dicium. Tangan. Wah. Dor. Kete karpet. Masjid. Pake udang. Hordeng dijen jubah. Nuh. Atas besa gede-gede. Nau. Catrauk. Catrauk. Liyungvik. Orang yang sudah sampai kepada Allah. Apa tugasnya? Liyungvik. Hendaklah. Lamna-lamamarnya. Bahagia. Baiknya. Sebaiknya. Seharusnya. Orang yang zu sa'atin min sa'atihi. Orang yang sudah mendapatkan keleluasaan. Dari perjalanannya. Orang yang sudah sampai kepada Allah maksudnya. Adalah menginfakkan. Menginfakkan bukan hartanya. Tapi waktunya. Untuk membimbing orang lain. Al-wasiluna ilaihi. Orang yang sudah sampai kepada Allah. Dia harus membimbing orang lain. Supaya sampai kepada. Dan kepada semua orang. Yang mampu dia beli rizki. Ingat. Rizki disini bukan uang. Rizki disini adalah bimbingan sampai kepada Allah. Harus membimbing orang lain. Siapa yang dibimbingnya. As-sa'iruna ilaihi. Orang yang sedang melakukan perjalanan ruh kepada Allah. Jadi kewajiban bagi orang yang sudah sampai. Bukan hanya diam bersama Allah. Tapi harus turun lagi. Untuk membimbing semua orang. Sampai kepada Allah. Orang yang membimbing ruh orang lain. Adalah orang yang sudah sampai ke tingkat ma'arifat. Orang yang belum sampai. Jangan memposisikan diri. Membimbing ruh orang. Jangan memposisikan diri. Ada ahli ma'arifat. As-sa'iruna orang yang masih dalam perjalanan jimu. Masalah. Sering terjadi. Amalan seorang salik. Tidak dibarengi dengan ikhlas. Ikhlas adalah. Bersih hati dari seluruh gangguan penyakit hati. Ruh menembus alam lahut. Tidak terhambat oleh gangguan mulki, malaku dan jabaru. Baik. Jadi orang yang membimbing itu. Orang yang sudah ikhlas. Karena tidak ikhlas. Bersih hati. Dari gangguan penyakit hati. Ruhnya menembus alam malakut. Lahut. Tidak terganggu oleh gangguan mulki, malakut dan jabaru. Jadi orang yang sudah sampai kepada Allah harus riduk berkhidmat untuk membimbing orang lain. Ingatlah membimbing lo. Bukan memerintang. Membingbing lo. Bukan nyongorin. Membingbing lo. Bukan maladi dewa-dewakan. Tidak. Menjadi pelayan. Menjadi. Maka saya membuat etapa terakhir. Kalau pengerasa akan mengatakan bahwa puncaknya adalah usul. Maka saya katakan bahwa setelah usul harus apa? Harus khidmat. Melayani Allah. Melalui semua orang yang ingin sampai kepada Allah. Sayyidul Ummah Khadimuhum. Rajanya umat adalah para pelayannya. Siap jadi pelayan? Siap? Siap. Oh ingat loh makom tertinggi itu pelayan. Ah asah hina tang kemai. Atau asah mana jauhannya? Nah mungung ting layani orang lain. Cukup bagi kita ini pasukan para sandriwa ini tiga lah. Istiqbal. Apa katanya? Ikram. Khidmat. Tahu yang mana? Istiqbal itu terima orang lain dengan wajah yang bahagia. Ikram. Muliakan orang lain. Khidmat. Layani orang lain dan ikhlas kepada Allah. Bahwa kita niat istiqbal itu bukan melihat orangnya. Kata pengerasa apa waktu datang ke sini? Hampuranya. Ngurih. Ngurih abah ma. Marah riskil. Barah rodo. Kedetong ningah lima nih. Tinggalima abah nawe. Mohon maaf Orang-orang yang belajar Sama Abah itu bodoh-bodoh Kita pintar Untuk menutupi kebodohan mereka Miskin Kita kaya Untuk menutupi kebutuhan Kemiskinan mereka Jangan dilihat Murid-muridnya Lihat Abahnya aja Maka kami disini Melayani Bapak-Bapak sekalian Kemampuan kami Sirana di el Mohon Betung Kesian Sarena Bantu karpet Karpetan Angkos Bersorangan Alhamdulillah Kami ini pelayan Tapi itu Sebenarnya pelayan Lihatkan Ikmah Ketiga puluh satu Ini terakhir Yang masih memakai Jadi pangersewa itu dulu Membuat materinya Hanya sampai Ketiga puluh satu Nah dari Tiga puluh dua Kesana Itu kami Tim Para putra Para keluarga Para santri Para asatin Ini yang Menemani Yang merangkum Surah Atau penjelasan Pangersewa Dan kita Masukkan disini Bisa dipahami tidak Jadi sampai Tiga puluh satu Ini Ini Karangan Pangersewa Kalau dari Tiga puluh dua Kami Merangkum Dari Penjelasan Pangersewa Ihtadarrohiluna Ilayhi Bi anwar Tawajjuh Walwasiluna Lahum Anwar Al-Muajjaha Falawaluna Lil'anwari Wahaulai Al-Anwar Lahum Liannahum Lillah La Lishay'in Dunahum Qulillah Summazarhum Fi Haudihim Yal'am Ini ceritanya Sudah sampai Tadi itu Tidak ada Yang kurang Slepi Jadi Sampai Hikmat Ketiga puluh satu Ini Kita sudah Sampai Sudah Wusul Kepada Allah Tapi Kepada Allah Cari tanah Cari tanah Apaan Ngajinnya Digerebeng Seharusnya Setiap etapunya Kita rasakan Amalkan Gitu Jadi Kalau sampai Wusul Tiga puluh satu Sudah selesai Balik Ketunya Jum Baik Baik Ihtadar Mendapatkan Petunjuk Orang-orang Yang melakukan Perjalanan Rihlai Ilaihi Kepada Allah Bi'anwari Tawajjuh Dengan Wajah Dengan Cahaya Tawajjuh Jadi Para salikin Ini Apa Petunjuknya Attawajjuh Attawajjuh Itu apa Konsentrasi Saya Aibah nyata Tawajjuh 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 Waktunya Tawajjuh 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 Hanya Harifkan Maksud Fokus Konsent Terhasil Tawajjuh Oke lah Konsentrasi Jadi Orang-orang Yang melakukan Perjalanan Ayo Salik Apa itu Salik Orang Yang sedang Melakukan Perjalanan Ruhjuh Ruhjuh Tawajjuh Mengolah Jasan Kolbu Puat Ruhjismani 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 Berdoang-Ruhjismani Berdoang-Ruhjisman Alam mulki Malakut Jalan barut Lahuk Jasad kolbu Wuan siri Olat Tuntus Rujismani Nurani Su Kurang terus Berjuang Jalan Buk Kediri Jadi tika iraha Berjuangkan diri Terus Ngolah diri tetapi kairaha Terus Orang terus Berupaya ngolah diri Ini para salik ini Adalah orang yang melakukan Perjalanan Apa yang harus dilakukan Atau wajuh Konsentrasi Kalau bahasa beliau Pak Letol Hendra ini Yang sudah kami jadikan Anak angkat Pangerseumi ini Beliau mengatakan Apa dan Cukup bagi kita Apa dan Loyalitas Sok Orang nutur Kita mengikuti guru Kita itu kan Tawajuh itu harus Mengikuti Apa yang bisa kita Ikuti dari guru Ngajinya Ngajinya Tengah tepi Amalnya Beh Tengah turutan Nah Sudakohnya Akhlaknya Nah Ayo jawab Si Aang ini Si Aang ini Orang kotor Orang zina ini Apa yang mau saya banggakan Sehingga guru Mangung Nggak ngaku saya Sebagai murid Berpikir Saya Ya Allah Haripun guru Ngaku Kami Tengah Kuna Nah Tunggu Amalia Butut Ilmu Goreng Akhlak Wah Apalagi Saya Akhlaknya Super Bejan Bahasa Kasar Kalakuan Goreng Adat Ibadahkan Dua Ilmu Bodoh Si Aang Tio Oh Eh sama Tawadu 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 Ini Saya Kayak Begitu Lalu Bagaimana Guru Mau mengakui Kita sebagai Murid So Eh Jilah Mana Tuh Sonako Tengah Pilih Makanya Selalu Saya Katakan Kemailah Bodoh Orang Diajar Gak Apa Kita Belajar Gak Apa Kita Upayakan Berupaya Kita Maksakan Sodako Ya Belajar Terus Apa Yang Bisa Membawa Kita Ikut Kepada Guru Kita Hanya Kesetiaan Yang Kita Miliki Setia Sampai Mati Sampai Mati Atau Pakai Gaya Setia Sampai Mati Lain Setia Cetian Setia Sampai Mati Setia Sampai Ditanya Saya Sama Pengasa Bade Dugi Kairah Hacet Ngerencangan Abah Siap Sama Dara Hacet Hacet Bapak Sampai Hacet Ngomong Gak Bani Semangat Bani Semangat Hanya Hanya Kesetiaan Yang Kita Miliki Betul Doing Karena Guru Kita Punya Seribu Kata Maaf Tapi Punya Satu Kepercayaan Dia Punya Seribu Kata Maaf Tapi Punya Satu Kepercayaan Jangan Pernah Kianati Kepercayaan Siap Setia Sampai Mati Sop Yang Ngak Behentek Tegentik Orang Kuroken Kud Biadi Wala Tak Kud Binasiyati Nasi Biyanillah Jiwa Raga Manga Yang Ngak Guru Nah Anda Orang Bodoh Namun Temilu Tenang Kepuan Lepi Ngak Ngutur Ngurung Surabaya Ngurung 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 Benar Itu bukan Mengikuti Ketinggalan Apa yang Kita Berpegang Teguh Makanya Maklumat Panger Sahabah Yang Terakhir Watasimu Bi Hablillah Berpegang Teguh Teguh Ngurung Kalin Ngurung Teguh Ngurung Ngurung Teguh Santri Watemure Mau Dihina Mau Dibenci Disalahkan Sepodo Amat Banyak Orang Yang Benar Dianggap Salah Karena Memang Pemahamannya Yang Salah Teguh Nanti Teguh Hasil Nanti Lu Bangkung Nggak Bapa Silahkan Karena Yang Azainiah Miliki Adalah Kesetiaan Loyalitas Makanya Kami Disini Komando Satu Rasah Rasanya Apa Setia Sampai Mati Bisa Dipahami Tidak Siap kita setiap oh gitu mancelang-mancelang cari tuka dia hanya satu hukuman yang pantas bagi pengkhianat dibunuh kira aku kalau dibunuh saya tewa polisi jadi jadi atawajju karena bimbingan kita itu hanya dari tawajju karena bimbingan yang kita dapatkan itu kita mendapatkan hidayah itu bianwari tawajju dengan cahaya kesetiaan kita jadi bahasa kasarnya hanya kesetiaanlah yang membuat kita bisa bersama dengan guru kita walwasiluna lahum sedangkan guru mursi sedangkan guru agung sedangkan orang yang sudah usul kepada Allah lahum anwarul muwajah mereka memiliki cahaya bimbingan begitu bukan aku doang jadi mursi dapat gak cahaya bimbingannya atau cuman bimbingan-bimbingan palsu sudah sampai makam apa ada si bang di wadulan di wangkungan di wadulan itu kakak obatnya betul betul ayo pak makanya saya kalau sudah ngomong seperti ini mohon maaf mohon maaf kalau saya berapi-api mohon maaf karena hanya ini yang kami miliki saya mengikuti Bapak tidak mampu hanya kesetiaan yang saya miliki saya mengikuti panger sahabah tidak mampu hanya jauh kalau dengan panger sahabah mengaku antara panger sahabah yang kawas langit yang bumi berarti kalau sama saya panger sahabah sumur bor minyak sumur bor minyak tengah laut hanya kesetiaan yang kita saya harapkan sahabat-sahabat yang tergabung dalam hikam ini memiliki jiwa korsa komando satu rasa setia sampai mati siap makanya setelah hikam ini mari kita bergabung dalam ikhoma dalam rangka menegakkan agama masih banyak pekerjaan itu bukan hanya dikit saja agama Allah harus ditegakkan dengan Toriko agama Allah ditegak harusnya begitu dari bawah aki mobil tidak ada hirup karena ini lalu lupakan aki karena Toriko di dalam dakwa di dalam menegakkan agama adalah akinya baterainya yang bisa menghidupkan mesin-mesin semuanya menyalakan lampu melakukan perjalanan lalu lupakan aki hukum dan malah nepi daripada aki hukum bila kok maaf awaluna lil'anwar awalun orang-orang yang pertama tadi yaitu kita para salik lil'anwar belajar rikir mencari cahaya jadi para salik itu belajar rikir belajar hikam untuk mencari wahakula il'anwar orang-orang mereka yang sudah sampai yang sudah wusul kepada Allah lahum al'anwar lahum mereka punya cahaya mereka punya seperti apa seperti bulan saya mau tanya bulan itu bercahaya atau tidak tidak tapi bulan itu memantulkan cahaya mana matahari ya bagus oh bulan sutena bercahaya sama bulan youtube terpesona sama li'anahum karena mereka orang-orang yang sudah sampai kepada Allah li'anahum karena mereka li'la hanya kepada Allah la li syai'indunah tidak karena yang lain jadi kalau masih gila jabatan pengen sebut mursin pengen dimuliakan mohon maaf bos kami belum bisa mengatakan antum memiliki anwar cahaya harus li'la kepada Allah orang orang di'asok nah waitul mudu ad-ra firhan hasil asgori li'la kita kita usul di'ar bar kati misal belaki berarti ada li'la nah ucapan hungkul mereka orang-orang yang sudah sampai kepada Allah tidak ada yang mereka pandang kecuali Allah surga pun bukan mereka yang mereka inginkan neraka pun bukan yang mereka takutkan seperti syairnya siapa itu Robiah Al-Ada baik kenapa kulillah katakanlah wahai kangjeng nabi li'la kulillah katakanlah wahai kangjeng nabi Allah jadi kangjeng nabi itu mentalkinkan zikir khafi lafad Allah setelah diajarkan zikir khafi sumazarhu kemudian biarkanlah mereka fi haudihim ditelaga ma'rifat kepada Allah yalah abuna berasih-asihkan ma'rifat kepada Allah jadi tog minang ditalkin tapi jarang dipakai tapi apa yang ditalkinkan zikir khafi kepada kita mari kita pakai untuk menyelami lautan tanpa tepi lautan ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama perjalanan menuju Allah kalimat intinya adalah arrahirun orang yang masih dalam perjalanan yaitu siapa salik nurut tawajuh cahaya menghidupkan hati masalah izin masalah salik terjebak karena berhenti sebelum sampai salik salik berhenti sebelum gugur sebelum berkembang hikmah ke 32 nah dari 32 sini ini mohon maaf kalau mau baca baca saja itu jadi gini pengersa uang itu ceramahnya apa itu namanya bukan ceramah menjelaskan nikam lalu kami dengarkan lalu kami tulis bahasa oral bahasa bulut menjadi bahasa tulisan ditulis tukang denge balikan ditulis ini yang menulis ini adik kami Kang Asep ngajarnya pagi ya nah Kang Asep yang pagi itu yang rajin nulis begini saya alhamdulillah sampai hari ini punya laptop beberapa biji tapi karena bisa ngaburung ngetik gak bisa makanya nyata sarjana sarjana rohman rahim tashawufuka ilama batonafika minal huyubi khairum min tashawufika ilama hujiba anka minal huyub ayo hashalik kita ini ada tashawuf tashawuf itu perhatian kecintaan kesenangan tashawufuka kesenangan ilama batonafika kepada sesuatu yang batin yang ada di dalam perhatian kita kepada kolbu kita yang batin dalam diri kita minal huyubi dari aib-aib kita kita lebih memperhatikan penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita lebih memperbaiki diri kita lebih dari merhatikan diri kita in kontroversi 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 oh itu gitu-gitu itu kita kakar sahabat haji handi kita delur-delur cekit-terim pahji kia ya caranya ngokondom tanya gugah kenurang tawa dahal neka dia pakai wih cekit-terim datang tanya bang kengit majen waduh tinggir introspeksi kita introspeksi diri lebih melihat ke dalam kita mesti telanjang dan benar-benar bersih suci lahir dan di dalam batin tengoklah ke dalam sebelum bicara kita ingat oh adaya itu ingatlah ingatlah kita harus lebih memandang kita ke dalam memperbaiki diri kita masih adakah sifat-sifat jelek dalam diri kita masih masih ada dalam diri kita itu saja perbaiki ngenteng ngenteng itu khairun lebih bagus minta syawupika daripada perhatianmu ilamah hujiba angka kepada sesuatu yang ditutupi darimu minal huyub dari perkara gaib lebih baik banyak memperbaiki diri daripada mengharapkan perkara-perkara gaib kenapa ya saya mendapatkan karoma kamu bisa berdikir aja itu udah karoma diundang oleh presiden aja itu udah kemuliaan kan begitu tadi ceritanya kenapa ya saya belum bisa merubah batu jadi emas belum bisa merubah orang-orang jadi soleh semuanya jadi pengikut saya semuanya nah jangan mengejar hal gaib ada loh bahasa teman kami ini Pak Haji Pian gak tau dia dapat dari mana belajar tasawuf itu belajar merubah jendela menjadi cermin apa belajar tasawuf itu belajar merubah jendela menjadi jendela para gini kemana ke luar air cermin ke dalam kita jadi belajarlah kita mencermin diri banyak-banyak lah bahasa matang si getol ngasah 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 tukang ngasah supaya kita mengetahui yuk perbaiki diri kita masing-masing jangan terlalu mengharapkan hal-hal gaib dari Allah karena apa karena nanti juga hal gaib itu akan datang 52 kali karena dongeng macul tukang macul tugas nate lain niangan belut lamun tukang macul niangan belut paculun beres lamun tukang macul beres sawah sakotak mun ayah belutan belut na benang ma benang nasa sawah itu sakotak nanti belut pangi-pangi sawah hancur alhaq laysa ayo itu ngagasan taparukan itu ayah ngesi itu itu kotak-kotanya oke bawa kadir alhaq laysa bimahjubin wa innama almahjubu anta' anin nazri ilahi id lau hajabahu syaitun la satarahu ma hajabahu walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasirun wakullu hasirin lishai'in fahuwalahu kahirun wahuwal kahirun fauku ibadin alhaq ini ada hubungannya dengan kaepa yutasawwaru ini hubungannya dengan kaepa yutasawwaru apa itu keberapa gak kayak gitu lah alhaq Allah itu laisabimahjubin tidak tertutup Allah itu ada pun gunung langit laut badan kita semua itu bukan penutup itu tanda adanya dia ayah motor update tanda ayah update dia berarti begitu alhaq laisabimahjubin tidak tertutup wa innamal mahjubu sebenarnya yang tertutup itu anta kamu sendiri anin nagri ilaihi dari melihat kepadanya jadi bukan Allah yang menutupi tapi mata kita tertutup kepada Allah kita yang menutupi diri kepada Allah iya karena lau hajabahu syaihun kalau ada yang menutupi ada sesuatu yang menutupi siapa Allah la satarahu ma hajabahu maka penutup itu akan menutupinya lamun Allah ayah penutupan berarti penutupan maka penutupan walau kanalahu satirun kalau Allah ada yang menutupi maka berarti wujud Allah itu terbatas lamun Allah ketutup gunung berarti Allah segeri gunung lamun Allah ketutup awak berarti Allah segeri awak wakul lo hasirin segala sesuatu yang meringkaskan risaiin pada segala sesuatu pasti bakal maksa maksaku lamun beas sakarum dipaksa sakarum dibongkut raksa gede gitu kalau Allah itu ada penutupnya maka penutupnya menutupi Allah berarti yang menutupinya ini memaksa Allah supaya segitu saha bisa maksa Allah siapa yang bisa memaksa Allah sedangkan wahual khawir Allah itu maha zat memaksa fauqa ibadih di atas semuanya tidak ada yang bisa menutupi Allah dari penglihatan kita hanya penglihatan kitanya yang tertutup dengan dosa yang terlalu bangga salah dan bangga dengan dosa-dosa kitanya jadi sebenarnya makin dosa-dosa yang terlalu ngelih tidak ketik dengan panun orang katuruban gitu mata kitanya belekan jadi itu tinggal jadi salah mata anak itu kata abah gus dulu inul itu goyangan inul bagi saya enggak dosa kok menurut saya enggak dosa enggak apa maka di ngali bener enggak dengan orang di ngali jadi dosa jadi bukan itunya yang tertutup tapi mata kitanya yang tertutup maka yang harus dibukakan itu atau iya maka itu ayah aww telah nyang belah di itu dengan orang diturubanku samping jadi kamu dibuka baju aww itu atau samping orang samping orang dengan apa menyebabkannya dengan la ilaha ilaha geserkan semua penghalangnya kita maadaan awal yang suka dipakai sama kawan-kawan jamaah tablik min ayatanya bener kerenyanya aduh asal terlihat tamat ini kaudang 80 lain 80 105 eh 105 genap tenang seberapa tinggi malam salasat malam rebuk malam terakhir rebuk duhur teku penutupan di makbar pengar sa'ua rebuk badak asar manakib sambil penutupan secara seremonial badak maghrib buka badak isa taraweh badak taraweh belajar ngasah sanajan tapi gurina sanajan di asana masa keringi nganggu gurina belajar ngasah ke gunung gombong siapa naik Kaluhur Siapa tinggalkan Ketelah munairan Bener tak? Ya kan kami nanti tunjukkan Kesana Dan mungkin ini Wak Imam ini malam besok harus sudah Malam Rabu lah Wak Ijazah Ijazah aurat-aurat Nanti oleh Wak Imam Pada malam Rabu Insya Allah Ukhruj Keluarlah Ayo keluar Keluar Ini Ukhruj Keluarlah Min Ausopi Keluarlah Min Ausopi Basari Dari sifat Sifat Kebasyariahan Jauhkan dari Segala sifat Munakinin yang Berlawanan Pada pangkat Ubudiyah Lita kunah Supaya keadaanmu Lidah ilhak Ibu jiban Selalu siap Pada seluruh Pengundang Pada seluruh Undangan Allah Wa min has Wa min hadratihi Koriban Dan dekat dengan Hadratihi Pertanyaannya Sekarang ada Masalah Yaitu Kita itu Sudah Belajar Tasawwuk Belajar Tarikat Kok masih Sulit Melaksanakan Ibadahnya Ada yang Begitu Susah Wizid Zikir Sholat Sholat Kok berat Sekali Padahal Hikam Ngeseng Itu Lui Wing Itu Dan Merasa Perasaan Kita Belum Bisa Dekat Dengan Allah Berarti Kita Belum Keluar Dari Kebasyariah Ingat Pak Bahasa Manusia Itu Dalam Al-Quran Menyak Lain Budugul Lima Haridang Awas Panas Angin Kedekan 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 Ini aku Yang kepanasan Masa Masa yang diatas Yang di Yaitanya Dalam Al-Quran Istilah Manusia Itu Minimal Minimal Ada tiga Minimal Satu Kurang Minimal Ada tiga Yang pertama Basar Yang pertama Yang kedua Insan Yang kedua Yang ketiga Anas Yang ketiga Ayo Mana Artinya Gitu-gitu Kayaknya Basarun Inhuwa Inla Basarun Kan Ada Surat Yusuf ya Surat Yusuf Inhuwa Inla Basarun Saat Siti Zalih Menganggap Nabi Yusuf Itu Malaikat Padahal Dia itu Sebagai Basar Manusia Yang kedua Yang kedua Ada lagi Wal Asri Innal Insana Rasa Jeruk Innal Insana Lafi Khusrin Ah Innal Insana Lafi Khusrin Yang ketiga Terus bagaimana Konteksnya Ya Gak punya nomor Jadi gak bisa kontekan Konteknya bagaimana Gini Basar Itu Adalah Anatomi Tubuh Apa namanya Iya Awak Anatomi Tubuh Anatomi Kuantung Siapa Eh Lain Gitu Anatomi Terisakalikan Anatomi Itu Apa Si SMA Apasih Kak Ipa Ipa Anatomi Itu Apa Struktur Tubuh Irsan Itu Adalah Kolbunya Hakikat Dalam Dipadukan Basar Dan Insan Jadilah Anas Anes Animalis Sosialate Oh Apanya Kopi Wain Kopi Latte Oh Sosialate Baik Belikati Ayo Basar Menawan Anatomi Tubuh Ari Insan Jero Anana Kolbuna Ari Nas Perpaduan Tina Awak Yata Yang diperintahkan Disini Adalah Keluar Min Aus Sopi Basyari Yatika Dari Sifat Sifat Kebasyariahan Berarti Basyariah Itu Anatomi Tubuh Sifat Basyariah Mulut Maunya Makan Minum Mata Ngomong Tindur Kalau Mata Tindur Telinga Mendengar Perut Diisi Makanan Tangan Memegang Kaki Melangkah Kemaluan Masuk Atau Dimasuki Kukok Namanya Itu Basyariah Jadi Basyariah Itu Sama Saja Sebagai Hayawani Anasiril Hayawani Apa Kata Unsur Unsur Kehewanan Kalau Memang Kita Ingin Tubuh Kita Ini Mudah Dibawanya Untuk Mendekati Allah Kalau Memang Kita Ini Ingin Ringan Dipakai Ibadah Kepada Allah Maka Keluarlah Dari Sifat Kehewanannya Ya Mulut Jangan Terlalu Banyak Makan Mata Jangan Terlalu Banyak Tidur Mulut Jangan Terlalu Banyak Ngomong Telinga Dengarkan Yang Baik Baik Kan Kuping Mudua Mosok Yang Didengarkannya Yang Jelek Terus Itu Bisa Dipahami Atau Tidak Selama Munyang Aja Enggak Puasa Nge Giling Aja Itu Mesin Giling Ngomong Piranha Selama Matanya Dipakai Ngeliat Handphone TV Bercanda Handphone Kurannya Nggak Ada Tadaburnya Nggak Ada Itu Eh Kahirupan Nanti Gawe Dahar Sare Gawe 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 Panberang Ma Gawe Penting Ma Gawe Gitu Ya Maka Jangan Harapkan Kita Bisa Dekat Dengan Allah Karena Kita Lebih Condong Kepada Hewannya Daripada Condong Kepada Insannya Bisa Dipakai Tidak Coba Coba Kolbu Kita Suka Makan Tidak Makannya Cahaya Kolbu Kita Suka Kukok Tidak Mana Boga Anak Jadi Menerima Perintah Perintah Ayuh Salik Jadi Lapa Kita Kudu Ayuh Salik Wah Waktu Waktu Sholat Lapa Waktu Ngajit Lapa Waktu Jihad Lapa Ya Makan Labai Nadah Labai Sare Labai Ulin Labai Kukok Labai Ibadah Kalau Begitu Berarti Kita Lebih Condong Kepada Hewannya Daripada Kepada Insannya Maka Keluarlah Keluarlah Keluarkanlah Seret Semuanya Dari Dalam Sifat Sifat Itu Tentu Dengan Alatnya La Ila Aslu Kulli Masiyatin Asal Dari Seluruh Apa Masiyat Wa Ghaflatin Dan Lupa Kepada Allah Wa Syahwatin Dan Malas Ima lengkap Ayah Di Aduh Aduh Siang Pisah Nih Ma Engap 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 Kucing Nah Engap Ada Ada Aslukulli Masiyatin Asal Dari Semua Ada Yang Selalu Ada Yang Suka Melakukan Masiyat Kalau Mau Lihat Batasan Masiyat Di Kitab Sulamud Taufiq Ini Masiyat Kukok Kungkul Masiyat Mata Masiyat Hati Yang Pertama Betul Masiyat Mata Telinga Kaki Tubuh Semua Ada Masiyat Aslukulli Masiyat Asal Dari Semua Lupa Kepada Allah Ayah Pohok Ayah Goplah Ayah Nasya Ayah Gopala Kalau Nasya Itu Lupa Yang Tidak Disengaja Ay Goplah Melupa Yang Disengaja Oh Kapan Sengaja Lupa Nah Wasyah Watin Dan Malas Apa Yang Menjadi Biang Keruknya Ini Biang Keruknya Ini Ar Ridho Anir Nafsi Ridho Kepada Nafsu Mengikuti Hawa Nafsu Wa Aslukulli To'atin Asal Dari Semua To'a Wa Yagvatin Tangilas Wa Iffatin Pengpemaat Adamur Ridho Min Ka'anha Tidak Ridho Kepada Nafsu Tidak Mengikuti Hawa Memang Yang paling Bernafsu Itu Perempuan Masa Itu Namanya Hawa Nafsu Bukan Adam Nafsu Beda Beda Baik Jadi Apa yang menjadi asalnya kita tidak baik itu gara-gara apa? Mengikuti Hawa Nafsu Apa yang membuat kita menjadi to'at dan baik itu apa? Tidak mengikuti Hawa Lalu bagaimana caranya nafsu ini bisa terdidik? Maka saran dari Kimu Sanif Saran dari Ibnu Atta'ilah Wali Antas Haba Jahilan Dan Lebih baik Kamu bersahabat Dengan Orang Bodoh Layar Do'an Nafsihi Tidak Ridho Kepada Nafsunya Khairun Itu Lebih Bagus Laka Bagimu Min Antas Haba Aliman Daripada Bersahabat Dengan Alim Keesyaan Ini Yardo'an Nafsihi Tapi Mengubar Hawa Nafsuh Lebih baik Bersuhbah Bersahabat Dengan Orang Bodoh Yang Mampu Mengendalikan Apanya Nafsuh Daripada Dengan Alim Yang Mengubar Nafsuh Fa'ayu Ilmin Li'alimin Maka Ilmu Apa Bagi Seorang Alim Yardo'an Nafsihi Ilmu Apa Kok Orang Itu Disebut Orang Alim Kalau Dia Mengikuti Hawa Nafsuh Wa Ayu Jahlin Li Jahilin Dan Tidak Ada Kebodohan Bagi Orang Yang Bodoh Layar Yardo'an Nafsihi Jadi Kalaupun Orang Itu Berilmu Tapi Mengikuti Hawa Nafsunya Maka Tidak Dianggap Orang Yang Bar Kalaupun Orang Itu Bodoh Tapi Mampu Mengatur Nafsunya Maka Sebenarnya Dia Orang Yang Berilmu Disini Kita Dihadapkan Dengan Tiga Persoalan Yang Pertama Kita Mengetahui Tentang Asal Asalnya Sifat Apa Itu Namanya Masyiat Lupa Dan Juga Malas Adalah Ridho Atau Apa Mengikuti Hawa Nafsu Dan Yang Menjadi Asal Pada Toad Yakdoh Dan Ipah Itu Tidak Mengikuti Hawa Nafsu Dalam Ilmu Psikologi Pendidikan Bahwa Lingkungan Itu 80% Membentuk Karakter Pendidikan Seseorang Jadi Dalam Ilmu Psikologi Pendidikan Tidak Boleh Tidak Dipertanyakan Kepada Siapa Dia Belajar Tidak Dipertanyakan Pelajaran Apa Yang Dipelajarinya Tapi Dalam Ilmu Psikologi Pendidikan Yang Dipertanyakan Dengan Siapa Dia Belajar Jadi Dina Psikologi Pendidikan Jangan Lain Aneh Guru Sah Kitu Kitu Terim Kelakuan Tidak Mungkin Saja Gurunya Hebat Dia Jangan Tidak Mungkin Saja Ilmunya Tinggi Tapi Dengan Siapa Dia Belajar Karena Yang Membentuk 80% Karakter Seseorang Dalam Belajar Adalah Temannya Sahabat Dan Ingat Kawan Atau Suhbah Kawan Atau Suhbah Di Dalam Toriko Adalah Guru Mursyid Guru Guru Kita Itu Suhbah Maka Lagu Mas Ebit Berita Kepada Kawan Itu Perjalanan Ini Terasa Sangat Menyadikan Sayang Engkau Tak Duduk Di Sampingku Nah Suhbah Kawan Itu Suhbah Maksudnya Ternyata Bukan Teman Teman Biasa Guru Jadi Lebih Baik Kamu Berguru Kepada Orang Yang Bodoh Tapi Yang Mengatur Napsu Daripada Kamu Berguru Kepada Yang Pintar Alim Tapi Mengumbar Napsu Karena Puncak Dari Ilmu Adalah Akhlak Puncak Dari Ilmu Adalah Akhlak Apalagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailan Menurut Beliau Orang Yang Paling Berilmu Adalah Orang Yang Paling Berakhlak Makanya Baginda Rasul Itu Ahsanuhum Khulqa Akhlak Yang Paling Baik Baginda Rasul Itu Sebagai Uswatun Hasan Guru Dari Semua Guru Maka Carilah Guru Yang Akhlaknya Paling Baik Yang Mampu Mengatur Napsu Kita Sehingga Kita Tidak Terlalu Jeblos Dalam Kejelekan Tapi Mampu Mengerem Kita Sehingga Kita Menjadi Orang Yang Yang Baik Jadi Yang Yang Dibawa Saya Katakan Bukan Orang Itu Tidak Baik Tapi Belum Bertemu Dengan Guru Yang Bukan Orang Itu Baik Tapi Dia Sudah Bertemu Dengan Guru Yang Baik Dan Alhamdulillah Semmal Alhamdulillah Semmal Alhamdulillah Kita Walaupun Melalui Para Wakilnya Dipertemukan Dengan Guru Yang Baik Semoga Kita Bisa Mengikuti Kebaikannya Amin Su'a'ul Basirati Yashhaduka Kurbahu Minka Wa'aynul Basirati Yushhaduka Adamaka Liwujudihi Wa'hakul Basirati Yashhaduka Yashhaduka Wujudahu La'adamuhu Wa'la Wujudaka La'adamaka Wa'la Wujudaka Su'a' Su'a'ul Saya ingat Su'ing Eh Saya ingat Abuhun Tuhan Di Bandung Ayah Ada Perempuan Jadi Di Bandung Itu Dulu Ada Perempuan Cantik Cik Orang Jawa Makin Cantik Namun Di Orang Sunah Mulain Gelis Tiga gigi Opat Gelis Ngan Hanya Kala Wahun Tuhan Neng Badeka Mana Gak Pasto Da'wahun Tuhan Menjadi Ketung Emang Nant Da'wahun Tuhan Jadi Nyebuk Su'uk Oke Su'ak Mesel Su'ak Oh Oh Tuhan Sudah 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 Datang Orang Yang Melamar Pas Ngeliat Oh Ngasih Gajah Boit Lalehan Akhirnya Dia bertanya Ke Hasan Sadikin Kata Hasan Sadikin Kalau umur Sudah 20 Tidak Jadi Lagi Giginya Jadi Pakai Gigi Palsu Gak Mau Takut Pas Belsin Loncat Akhirnya Bertanya Tanya Datanglah Ada Katanya Di Banten Sakti Mantra Guna Bisa Jadi Berangkat Lah Si Neng Ini Kemana Turun Dari Elef Ternyata Jalan Kakinya Jauh Jauh Melewati Mengondaki Gunung Sebrangi Lembah Ini Jahat Sampai Disana Capek Emang Ayah Mau Jadi Giginya Ya Istirahat Dulu Aja Sok Atau Makan Gak Bisa Ya Udah Apa Tung Tung Meng Inum Cah Kelapa Mana Airnya Yang Mau Didoakan Ini Ya Jom Bawa pulang Nanti Kalau Sudah Tidak Keridatan Rumah Abah Ini Baca Doa Kalau Enggak Juga Kumur Kumurkan Di Mulutnya Insya Allah Nanti Tumbuh Dia Amplop Nah Berangkat Pas Sampai Di Pasir Di Puncak Bunuh Mau Turun Enggak Kuat Pengen Pipis Aduh Yang Gijihku Mahaya Karena Tadi Mereki Nung Akhirnya Nyari Kebun Bambu Kencing Setelah Kencing Enggak Ada Buat Cepok Ayah Cahi Cahi Jampai Tadi Poh Cek Cek Bok Ini Gitu Jalan Pas Kerjalan Korosok Nahun Ngerosok Cek Wobogaan Korosok Nahun Ngerosok Dibuka Teker Gijih Su'aul Basiroti Cahaya Mata Batin Ingat Kalau Basor Mata Ini Kalau Basiroh Mata Batin Bisa Bisa Mengusin Duit Pambu Bunga Su'aul Basiroti Cahaya Mata Batin Itu Yushaduka Yushiruka Bisa Menyaksikanmu Kurbah Huminka Dengan Mata Batin Kita Mampu Melihat Kedekatan Allah Dengan Kita Jadi Kalau Kita Ingin Merasakan Apakah Allah Itu Kita Itu Dekat Atau Jauh Kepada Allah Lihat Dengan Mata Batin Sedangkan Mata Batin Nya Sendiri Yushiduka Adamaka Memaksikan Membuatmu Mampu Melihat Bahwa Tidak Ada Dirimu Li Wujudihi Karena Wujudnya Allah Wahakul Basiroti Sedangkan Hak Mata Penglihatan Hati Yushiduka Membuatmu Mampu Melihat Wujudahu Tentang Wujudnya La Adamaka Wala Wujudaka Tidak Tidak Adamu Dan Tidak Karena Adamu Disini Kita Dikenalkan Dengan Shu'a Ul Basiroh Ainul Basiroh Dan Hakul Basiroh Shu'a Ul Basiroh Itu Cahaya Kolbu Yang Menentukan Dekat Atau Jauh Kita Kepada Allah Adalah Cahaya Di Dalam Kolbu Sedangkan Kalau Sudah Bercahaya Kolbu Kita Karena Zikir Karena Amalia Karena Riyadh Sehingga Kita Mampu Memandang Bahwa Lama Wujudah Illallah Bahwa Ternyata Kita Itu Tidak Ada Yang Ada Adalah Hakul Basiroh Basiroh Yang Benar Yang Hanya Memandang Kepada Allah Tidak Lagi Memandang Kita Ada Atau Tidak Ada Jadi Haknya Basiroh Itu Hanya Hak Allah Ingat Waktu Saya Ke Surabaya Mesan Apa Itu Kotel Itu Haknya Allah Kepada Kolbu Kita Tidak Ada Urusan Itu Mau Kita Anggap Dalam Hati Kita Ada Atau Tidak Ada Memang Hati Itu Adalah Satu Ruangan Khususus Yang Dipesan Oleh Allah Dalam Diri Kita Sudah Nyeri Hati Sudah Tidak Boleh Karena Yang Ada Hanyalah Allah Sudah Tidak Ada Kita Ada Atau Tidak Ada Kita Bukan Urusan Bagi Hati Kita Itu Haknya Hati Kita Maka Berbanyaklah Zikir Supaya Hati Kita Bercahaya Setelah Hati Kita Bercahaya Pandanglah Semua Tembus Pandangkan Kepada Siapa Sehingga Tidak Ada Yang Ada Kecuali Yang Maha Ada Yaitu Allah Sehingga Hati Kita Sudah Sesuai Pada Haknya Yaitu Diisi Dengan Cahaya Allah Kan Allah 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 Selalu Bersama Kita Tidak Ada Segala Sesuatu Yang Bersama Allah Allah Itu Al-Wahid Maha Tunggal Wah Al-Ada Dan Menghidupkan 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 Kolbu Kita Allah Yang Menolong Nabi Muhammad Adalah Allah Yang Memuliakan Kita Karena Nabi Muhammad Jadi Lain Kita Allah 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 Milenium Allah Milenium Milenium Allah Tiba Allah 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 Pan Allah Ujang Apa Api Jadi Mua Nabi Adam Aku Jangan Allah Jangan Allah Dengar Raken Api Allah Dengan Sekolah Tidak Maka Allah Yang Dulu Membuat Orang Jadi Marifat Bisa Membuat Kita Juga Jadi Marifat Allah Yang Dulu Memuliakan Semuanya Bisa Membuat Kita Mulia Seandainya Para Wali Bisa Jadi Wali Jaman Dahulu Maka Jangan Berkecil Hati Kita Juga Punya Kesempatan Untuk Mengolah Diri Kita Menjadi Ahlullah Atau Awliya Allah Amin Tilu Puluh Tujuh Oke Tilu Puluh Tujuh Tujuh Tiga Tilu Tujuh Sebentar Tujuh 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 Bismillahirrahmanirrahim Gusti Tujuh Tulisan Kenapa Kita Ibadah Begitu Sulit Melaksanakan Robito Dan Apa Fungsi Robito Kata Kata Pang Rizal Otakan Utukan 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 Apa Maksudnya Wah itu Pertanyaan Nanti Kenapa Kita Waktu Ibadah Sulit Melaksanakan Robito Robito Itu Apa Robito Itu Ikatan Kan Sekarang Lagi Musim Robito Cinta Aldebaran Dan Siandir Robito Itu Ikatan Jadi Robito Itu Keterikatan Antara Kita Dengan Guru Sehingga Kita Mampu Merasakan Adanya Guru Kalau Tidak Mampu Merasakan Adanya Guru Rasakanlah Bahwa Kita Sedang Diperhatikan Oleh Dalam Kegiatan Apapun Ibadah Kita Rasakanlah Bahwa Kita Bersama Guru Bahwa Guru Tidak Orang Ketibadah Saya Kan Belum Pernah Bertemu Dengan Pangerse Abah Ya Enggak Perlu Dengan Pangerse Abah Melihat Wajahnya Kan Sudah Di Fotonya Tapi Potong Tapi Kita Bisa Membaca Solawat Kebagi Rasul Itu Robitoh Namanya Nah Kepada Guru Terus Lakukan Hubungan Kalau Saya Berprinsipnya Kalau Ihsan Itu Ibarat Kepada Allah Kalau Robitoh Itu Ibarat Kepada Guru Ihsan Ihsan Kita Beribadah Serasa Kita Bersama Dengan Guru Kalaupun Tidak Merasa Dengan Guru Rasakanlah Bahwa Kita Sedang Diperhatikan Oleh Guru Gitu Fungsi Robitoh Apa Robitoh Itu Fungsinya Adalah Supaya Memperbaiki Memperbaiki Ibadah Kita Inilah Tahu Pemediran Beletrokan Tidak Yang Terbuat Dari Sarengseng Biar Pusing Pusing Orang Yang Sarengseng Ditis Deli Tel Bambu Awiletik Dipotong Awiletik Dipotong Opat Jengkal Te Angantung Tung Tung Lujian Rojok Bebeletrokan Ngarang Nanti Peluru Nanti Kertas Kadang-kadang Sokri Gayem Dari Kertas Urut Bungkus Tarasi Pasang Itu Kita Itu Itu Kita Didorong Lot Ngabeletrokan Karena Kita Masukkanlah Guru Doa Guru Jadi Karena Kemuliaan Gurulah Doa Kita Bisa Sampai Kepada Allah Karena Kehebatan Gurulah Ibadah Kita Bisa Sampai Kepada Allah Jadi Pas Allah Melihat Ibadah Kita Pengerasa Tenggali Rajet Kata Pengerasa Abah Tadi Tenggali Marin Abah Nanya Tinggali Abah Nah Itu Jadi Dia Yang Pasang Badan Kepada Allah Itu Enaknya Pakai Robito Apa Itu Otakan Utakan Itu Kata Ake Bahwa Segala Sesuatu Itu Otakan Pakai Otak Pikiran Kan Saya Disuruh Milih Erek Jamu Erek Jeruk Erek Caw 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 Resepnya He Sok Jumpang Otakan Utakan Itakan Jum Nyurah Ngejelaskan Caw Caw Sok Itu Ada Itu Yang Dijawi Jadi Otakan Caw Lihat Prosesnya Utakan Pakai Rasa Utakan Itu Rasa Lalu Itakan Dengan La Ilaha Ilallah Kan Ini Sedang Belajar Otakan Utakan Itu Itu Allah Hamba Mengenal Waktu Dan Ruang Atau Ruang Dan Waktu Apakah Saya Si Bodoh Ini Bisa Masuk Ke Ruang Lain Seperti Para Nabi Atau Sahabat Nabi Saya Merasa Iri Kenapa Si Bilal Bisa Dimenembus Dimensi Surga Sedangkan Saya Si Bodoh Ini Si Salik Tidak Atau Belum Boleh Masuk Apa Yang Jadi Prioritas Atas Bilal Yang Hitam Dan Legam Itu Sehingga Istrinya Di Istimewakan Haturnuh Duh Temen Nye Buci Atau Kabilal Batur Mangges Kasur Gak Ini Saya Bingung Tentang Habak Mengenal Waktu Dan Ruang Atau Ruang Dan Waktu Baik Dalam Arti Olahlah Diri Kita Sendiri Dengan Zikir Nanti Kalau Sudah Nafsu Kita Dirubah Jadi Mutmainah Sudah Mampu Mengerem Yang Amarah Dan Mengamarahkan Yang Lawamah Sehingga Nafsu Kita Menjadi Mutmainah Nanti Akan Masuk Ya Ayat Tuhan Nafsul Irji Ilar Bikir Odi Atau Merdi Akan Bersama Dengan Yang Bernamsu Rodiyah Dan Merdiah Sehingga Fadkuni Ibi Ibadi Nanti Kita Bergabung Dengan Para Nabi Dan Para Sahabat Amin Bisa Masuk Ke Ruang Lain Bisa Saja Kalau Oleh Allah Yang Tidak Bisa Kalau Oleh Kita Dan Jangan Memaksakan Kita Untuk Masuk Ke Ruang Lain Kalau Tidak Dijinkan Oleh Siapa Masuk Dia Bagaimana Kan Dari Tadi Dikatakan Usul Itu Bukan Kesana Usul Itu Bukan Disana Tapi Dimana Iraha Kerkumaha Kiyo Saya Merasa Ir Itu Ir Yang Menghalangi Bapak Untuk Usul Kepada Allah Iya Jadi Tidak Boleh Ada Ir Karena Semuanya Juga Oleh Siapa Bilal Itu Masuk Kesurganya Dengan Apa Dengan Jihad Dan Perjuangannya Dengan Tauhid Yang Kuat Padahal Dia Tidak Pasaran Hikam Dulu Dia Tidak Masan Ren Dulu Tapi Saat Dia Disiksa Dia Mengatakan Ahad Dia Sendiri Tidak Tau Allah Itu Siapa Tapi Dia Tau Ahad Allah Yang Mahat Tunggal Keyakinannya Begitu Kuat Atau Dia Sudah Mendapatkan Kalau Dalam Istilah Tasawuf Dia Sudah Mendapatkan Cahaya Dari Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Kuat Jadi Bisa Sampai Saya Bisa Tidak Bisa Asal Allah Pulang Alamun Apa Prioritas Bilal Yang Hitam Legam Itu Sehingga Di Istimah Makanya Tadi Dikatakan Atta Wajuh Bilal Itu Bodoh Betul Betul Bilal Itu Hitam Legam Betul Betul Tapi Bilal Biarpun Biarpun Miskin Biarpun Bodoh Hamba Sahaya Dia Punya Kesetiaan Yang Tidak Tara Kepada Rasulullah Asal Allah Kalau Bila Miam Legam Saja Setia Kepada Rasul Bisa Sampai Bapak Bapak Tidak Terlalu Legam Sekitu Mekarek Hawuk Can Hideng Asal Setia Insya Allah Sampai Ini Apuntan Satacana Hoyong Tumaros Pan Allah Teng Ngaduhan Sifat Wajib Salah Seijina Wujud Nuhartosna Ayya Pertarasana Kumaha Lamun Ayya Jalema Ateis Nuta Percayakan Tuhan Takumaha Ngajelaskan Sifat Wujud Ayana Allah Ayak Nasa Kami Makhluk Ada Disebutnya Book Of Life Apa Apa itu Book Of Life Apa itu DNA DNA Manusia DNA itu Book Of Life Riwayat Kehidupan Seseorang Itu dalam DNA Bisa Jadi Hewan Bisa Jadi Manusia Bisa Jadi Apa Itu Karena DNA Siapa Yang Menciptakan DNA Adakah Yang Menciptakan DNA Atau DNA Itu Terjadi Begitu Saja Seperti Konyo Seperti Leaknya Petir Terjadi Begitu Saja Ateis Itu Tidak Mempercaya Ada Yang Mencipta Sedangkan Sedangkan Di Dikembalikan Kepada DNA Dia akan Kebingungan Wah DNA Itu Ada Yang Menciptakan Kenapa Kok bisa Berbeda Antara DNA Kambing Dengan DNA Onta Dengan DNA Manusia Padahal Melitik Lihat Sekeras Matamat Begitu Sama Nah Karena Ada DNA Jadi Kalau Kita Bertemu Dengan Orang Ateis Kalau Kita Belum Punya Dalil Yang Banyak Doakan Seperti Yang Saya Ceritakan Orang Mana Itu India Yang Tidak Bisa Bahasa Inggris Tapi Berdawah Dimana Di Inggris 400 Orang Masuk Islam Gara-gara Cuma Simpat Akhlak Yang Baik Padahal Dia Tidak Perlu Berdebat Sebenarnya Debat Mencapai Mening Cahayaan Allah Alhamdulillah Salawat Sekali Aja Salawat Kalau Ngaji Kalau Mana Aki Baru Tiga Kali Allahum Salli Salli Al-Nabi Al-Hashimi Mohamad Wa'ala Al-Ali Wasallim Taslim Al-Ali Yo Saur Saur Saur